Intro Assalamualaikum Sobat Cerita Puisi Mimin akan ulas film Bala Krishna lagi Judulnya Legend Berjen Reaksi Film tahun 2014 ini ceritanya agak susah diprediksi Bagi yang sering bertanya dimana bisa nonton full movie Kali ini Mimin akan jawab Kamu nanya, kamu bertanya-tanya nonton full movie dimana Biar aku kasih tau ya, full movie-nya ada di telegram Ente kadang-kadang ente Intro Orang jahat asal kota Kurnol, Jitendra bersama ayah dan anak buahnya Datang ke kota Vizak untuk melamar seorang wanita Acara lamaran itu berjalan lancar Sebuah insiden terjadi ketika Jitendra dalam perjalanan pulang Mobilnya tanpa sengaja menabrak seorang warga hingga terluka parah Jitendra langsung dikerumuni masa Tidak ingin disalahkan, Jitendra menembak warga yang menyudutkannya Masyarakat semakin marah Masalah itu dibawa ke tokoh kota Vizak Suman yang kaya raya Selama ini keluarga Suman telah menjadi pelindung masyarakat Dari orang-orang jahat seperti Jitendra Suman meminta Jitendra membayar kompensasi kepada korban dan meminta maaf Permintaan itu tidak mau dituruti Jitendra malah menghina masyarakat Suman jadi marah dan menampar Jitendra Tidak hanya itu, Jitendra juga dijebloskan ke dalam penjara Suman memang orang hebat dan pemberani Dia juga mendidik istri dan anak-anaknya untuk selalu berani membela masyarakat Suman memiliki 4 anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki Hidup mereka akrab dengan berbagai resiko Bahkan akibat Jitendra masuk penjara, istri dan 1 orang anak Suman diculik Jitendra pun bisa keluar penjara dengan jaminan Orang yang melakukan penculikan adalah ayah Jitendra Anak dan istri Suman akan dilepas jika Suman datang bersujud minta maaf Permintaan itu tidak digubris oleh istri Suman yang bernama Suhasini Menurut Suhasini, suaminya tidak akan pernah mau mengalah dengan orang jahat Suhasini benar-benar wanita pemberani Anak laki-lakinya juga bukan pengecut Dia sama sekali tidak takut meski diacam senjata Anak saya bukan hanya untuk mewarisi harta saja Tapi juga mewarisi prinsip-prinsip keluarga Dia tidak takut senjata, ujarnya Kata-kata Suhasini membuat ayah Jitendra hilang kesabaran dan membunuhnya Melihat ibunya dibunuh, sang anak yang masih kecil jadi kalah Dia langsung menghajar dan membunuh para penculik Anak sekecil itu sangat berbakat menghabisi nyawa manusia Ayah Jitendra juga mati di tangannya Jitendra yang bahagia keluar penjara mendatangi lokasi penculikan Dia kaget melihat ayah dan anak buahnya sudah menjadi mayat Salah seorang di antara mereka yang masih hidup memberitahu jika pelakunya adalah anak Suman Saya tidak tahu apa yang mengalir di tubuh anak itu Dia membunuh sebelum sempat bicara apapun tuturnya Kematian ayahnya membuat Jitendra semakin dendam Dia tidak ingin lagi kembali ke Kurnol Jitendra berambisi tinggal di rumah istrinya dan menjadi penguasa kota Vizat Sementara keluarga Suman sedang berduka Kematian Suhasini menambah daftar panjang pengorbanan keluarga itu Hal seperti inilah yang selalu ditentang oleh ibu Suman Sejak dulu keluarga mereka telah banyak berkorban untuk membela masyarakat Hasilnya kakek Suman, ayah dan kakak Suman juga meninggal Berhentilah berjuang untuk orang banyak Berapa banyak lagi kematian yang harus disaksikan di rumah ini? Ucap ibu Suman Hal yang membuat ibu Suman juga prihatin Cucunya sudah mulai membunuh Padahal usianya masih kecil Jangan sampai cucunya mengambil jalan hidup yang sama Lihatlah dia Dia sama sekali tidak meneteskan air mata meski ibunya meninggal Ujarnya Suman justru bangga melihat karakter anaknya Masyarakat selalu datang ke rumah mereka setiap mengalami masalah Kedepan anaknya akan berdiri tegak bersama masyarakat Jika ibu melihat anak saya sebagai masalah Saya justru melihatnya sebagai solusi Saya melihat sang legenda telah lahir Biarkan anak saya tetap seperti ini Tegas Suman Kekhawatiran sang nenek sangat beralasan Jitendra terus berusaha balas dendam Dia dan anak buahnya mulai bergerak untuk memperkuat pengaruh Dan pada akhirnya Suman berhasil dibunuh Keluarga itu kembali harus menangis Puluhan tahun berlalu Film membawa kita ke negara Dubai Di sana ada seorang pria bernama Krishna Yang diperankan Nandamuri Balakrisna Sosok Krishna sangat kuat, tangguh, dan pemberani Dia sedang menghancurkan sindikat perdagangan manusia Yang mengincar orang-orang telugu Para penjahat itu dibuat bertekuk lutut dan tunduk Krishna tidak bisa tinggal diam Jika mengetahui ada orang yang berbuat soena-wena Siapakah Krishna? Dia adalah anak Suman Krishna sangat dicintai keluarga Neneknya meminta Krishna segera menikah karena sudah tua Krishna mengaku sudah memiliki calon istri di Dubai Namun Krishna dilarang datang ke India Keluarganya yang akan pergi ke Dubai untuk mengurus pernikahan Neneknya tidak pernah mengizinkan Krishna pulang ke India Sejak dikirim sekolah ke luar negeri Krishna sudah hidup mapan di Dubai Dia memiliki perusahaan besar di sana Sahabatnya di kantor, manikia memaksa Krishna Untuk melangsungkan pernikahan di India Agar lebih hikmat dan berbudaya Calon istri Krishna bernama Seneha Diperankan Sonal Chauhan Seneha juga setuju pernikahan dilaksanakan di India Mereka pun berangkat tanpa memberitahu keluarga Krishna terlebih dahulu Lalu bagaimana kabar Jitendra? Dia sudah tua dan semakin jahat Jitendra telah berkembang menjadi orang yang paling ditakuti di kota Vizat Saat ini Jitendra memerintahkan ketiga anaknya untuk membunuh puluhan nelayan Karena tidak mau mencabut kasus hukum terhadapnya Tidak tanggung-tanggung sebanyak 43 nelayan dibunuh dalam sekejap Lalu mayatnya akan dibuang ke laut oleh polisi Tindakan keji Jitendra karena sebentar lagi akan menjadi CM Atau Ketua Menteri Negara Bagian Andra Pradesh Adanya kasus hukum di masa lalu bisa menjadi batu sandungan Salah seorang nelayan berhasil melarikan diri Dialah Sima Calam yang sudah kehilangan satu tangan akibat ulah Jitendra di masa lalu Anak pertama Jitendra, Cotu bersama antek-anteknya berhasil menangkap Sima Calam di jalan raya Kekacauan itu menghentikan laju mobil Krishna yang baru tiba di Vizat Ketika Cotu akan menembak Sima Calam, Krishna membunyikan klakson Krishna juga tidak segan-segan menabrak Cotu yang masih ingin membunuh Sima Calam yang sudah terluka parah kemudian dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar Sedangkan Krishna menghajar semua penjahat di sana Cotu juga dibuat babak belur Masyarakat heran melihat ada orang yang berani memukul anak Jitendra Beberapa warga dikenal oleh Krishna seperti Bhaskar dan Yadap Tidak lupa Yadap berpesan agar Krishna merahasiakan pertarungan yang sudah terjadi kepada neneknya Apalagi keluarga Krishna sudah hidup damai di luar kota Vizat Kepulangan Krishna tidak disambut gembira oleh neneknya Krishna beralasan dia pulang ke India karena harus bertemu keluarga calon istrinya Neneknya terpaksa menerima Oke, kamu di sini hanya untuk menikah Jangan melakukan apapun tanpa sepengetahuan saya Pesan sang nenek Apa yang telah dilakukan Krishna membuat Jitendra murka Bagaimana bisa ada orang yang berani memukul Cotu hingga masuk rumah sakit Pelakunya harus mati Petugas polisi Satru yang menjadi budak Jitendra berusaha mencari informasi pelaku dari warga Namun belum ada petunjuk Krishna sendiri bersama keluarganya mulai mempersiapkan pernikahan Rupanya ayah Seneha adalah Gajah Pati Rau yang merupakan pejabat kolektor di Sri Vizat Pertemuan kedua keluarga berjalan lancar dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan seminggu lagi Mereka akan pergi ke kuil keesokan harinya untuk menulis perjanjian pernikahan sesuai tradisi keluarga Masalah muncul ketika ayah Seneha Gajah Pati bertemu Krishna Gajah Pati sempat melihat Krishna memukul anak Jitendra Hal itu bisa menjadi masalah besar Mereka sudah membunuh 43 nelayan Orang yang sempat kamu selamatkan itu pasti akan tetap dibunuh juga Ucap Gajah Pati membuat Krishna kaget Kebetulan sekali malam itu anak buah Jitendra melihat si Macalam dirawat di rumah sakit Mengetahui itu Cotu dan anak buahnya bergegas untuk membunuh si Macalam Kesokan harinya sesuatu yang menggegerkan terjadi Bukan si Macalam yang terbunuh Tapi Cotu dan semua anak buahnya Mayat mereka berserakan di rumah sakit Sungguh pedih hati Jitendra melihat kenyataan itu Polisi menduga pelaku pembunuhan pasti orang yang sebelumnya memukul Cotu Obrolan mereka didengar oleh kolektor Jaga Pati yang merupakan ayah Seneha Jaga Pati semakin khawatir Untuk membatalkan pernikahan anaknya Jaga Pati pergi ke rumah Krishna Krishna justru sedang bersendagurau dengan keluarganya Seolah-olah tidak pernah melakukan pembunuhan Jaga Pati meminta izin kepada nenek Krishna Untuk membawa Seneha pulang Alasannya sudah menjadi tradisi keluarga Pergi ke kuil dari rumah mereka Setelah di dalam mobil Barulah Jaga Pati berbicara jujur kepada Seneha Jika pernikahan tidak akan terjadi Krishna telah membunuh anak Jitendra Namun Seneha tidak percaya Apa yang dilakukan Jaga Pati demi keselamatan anaknya Lebih-lebih polisi sudah mendapat informasi Tentang orang yang mengenal pelaku Mereka ditangkap agar buka mulut Jitendra menanyakan identitas orang yang pernah memukul Cotu Namun mereka tetap tutup mulut Meski dipukul Seneha dan ayahnya yang melihat kerumunan turun dari mobil Parahnya Seneha menyapai Adam Sehingga ikut ditangkap Seneha terpaksa memberitahu lokasi Krishna Saat itu Krishna dan keluarganya dalam perjalanan ke kuil Jitendra datang menyerang hingga membuat Krishna dan keluarganya terluka Setelah melihat wajah pembunuh Cotu Jitendra langsung dibuat kaget Dia sangat mengenal wajah itu Tapi bagaimana mungkin Jitendra mengenalnya Tanpa pikir panjang Jitendra mulai melepaskan tembakan Krishna terluka Hebatnya dia masih bisa melawan Namun peluru Jitendra terus menyasar tubuhnya Hingga Krishna tumbang tidak berdaya Jitendra ingin memastikan Krishna dan semua keluarganya mati Namun dia diminta segera pergi oleh anggota parlemen atau MP Jaya Prakas Sebentar lagi Jitendra akan menjadi CM Tidak baik baginya berada di lokasi pembunuhan Jitendra pun menerima saran itu Dia berpesan kepada Jaya Prakas dan anak keduanya Untuk membunuh semua keluarga Krishna Setelah Jitendra tidak ada di lokasi Anak buahnya bersama polisi mendekat Untuk menembak semua keluarga Krishna Nenek Krishna sudah pasrah Krishna juga terluka parah Dia tidak bisa berbuat apa-apa Dan di saat genting itulah Seseorang datang sebagai penyelamat Wajahnya sangat mirip dengan Krishna Hanya terlihat lebih tua saja Semua orang dibuat tercengang dengan kemunculannya Orang itu seperti singa Siapakah dia sebenarnya? Keluarga Krishna tersenyum bahagia melihatnya Kekuatan orang itu sungguh luar biasa Dia sangat perkasa Hototnya seperti kawat Tulangnya bagikan besi Orang itu tidak menyisakan satu musuh pun Bahkan anak kedua Jitendra dibunuh dengan sangat mudah MP Jaya Prakas ketakutan melihat orang itu Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menandinginya Apakah Anda berdani menyentuh orang-orang saya Karena menganggap saya tidak akan pernah muncul lagi? Ujarnya Ternyata orang inilah yang juga membunuh Cotu Bukan Krishna Siapakah dia? Mengapa orang ini baru muncul setelah puluhan nelayan dibunuh Dan nyawa Krishna dalam bahaya? Guys dari awal kalian pasti mengira Krishna adalah anak kecil yang pernah membunuh ayah Jitendra di awal film Kalian salah prediksi Anak kecil yang membunuh ayah Jitendra bukanlah Krishna Tapi Jaideb yang merupakan kakak kandung Krishna Kalau Krishna mah masih bayi saat itu Jaideb lah yang sejak kecil sudah disebut sebagai sang legenda oleh ayahnya Dulu Jaideb memilih jalan hidup seperti ayahnya Dia tidak mematuhi larangan sang nenek Kehidupan Jaideb akrab dengan kekerasan Demi melindungi masyarakat banyak Saat itu Jitendra sudah 10 tahun tinggal di visa Dia cukup berpengaruh dan menargetkan kursi CM Sebagai langkah awal Jitendra mencalonkan adiknya Ajai menjadi wakil rakyat atau MLA Siapapun yang berani bersaing akan dibunuh Salah satunya Simacalam Keberanian Simacalam ikut kontestasi karena didukung Jaideb Jitendra berusaha membunuh Simacalam dengan memasang bom Banyak orang terbunuh Simacalam juga kehilangan satu tangannya dalam insiden itu Jaideb tidak tinggal diam Dia datang menyerang Ajai dan ratusan pendukungnya Jaideb tidak gentar meski sendirian menghadapi ratusan orang Kekuatan Jaideb tidak tertandingi Ajai dan pendukungnya kabur melarikan diri Sungguh sangat memalukan Mereka tidak berani melawan satu orang Jaideb mengejar Ajai dan menyeretnya di jalanan Polisi setempat tidak berani menghentikan Jaideb Jitendra yang datang melihat kondisi adiknya juga tidak bisa berbuat banyak Jaideb meminta polisi untuk menangkap Jitendra Karena telah memasang bom Jika polisi tidak melakukannya Jaideb akan membunuh Jitendra dengan tangannya sendiri Polisi tidak berani melawan kata-kata Jitendra Polisi memang takut kepada Jitendra Tapi polisi jauh lebih takut lagi menghadapi amarah Jitendra Akhirnya Jitendra ditangkap dan dijebloskan ke penjara Sosok Jaideb persis seperti ayahnya Hebatnya Jaideb jauh lebih kuat Semua penjahat mampu dibuat berteguk lutut Itulah yang membuat Jaideb memiliki banyak pengikut dan sangat dihormati masyarakat Konsekuensinya Jaideb sangat dibenci oleh neneknya Dia dianggap dewa oleh masyarakat Tapi terasing di keluarganya sendiri Neneknya melarang semua anggota keluarga dekat dengan Jaideb Bahkan Krishna yang merupakan adik kandung Jaideb Tidak diizinkan berbicara dengan Jaideb Neneknya telah memutuskan hubungan kekeluargaan Sejak Jaideb memilih jalan hidup seperti ayahnya Seharusnya dia menjadi pemimpin keluarga ini Tapi dia lebih memilih meninggalkan keluarganya untuk orang-orang Saya tidak ingin keluarga ini mendapat bahaya karena dia Jelas sang nenek kepada keluarganya Itulah yang membuat Jaideb tinggal sendirian di dekat rumah keluarganya Sepupu Jaideb, Radhika sering datang berkunjung untuk menghiburnya Sejak lama juga Radhika menyukai Jaideb Hanya Radhika yang berani bersikap so manja di hadapan Jaideb Meski diasingkan oleh neneknya, Jaideb selalu memperhatikan keluarga Contohnya ketika kakak perempuannya, Sitara dipaksa menggugurkan kandungan oleh suami dan mertuanya Jaideb sangat marah mengetahui kandungan Sitara ingin digugurkan hanya karena bayi itu perempuan Jaideb pergi menemui Sitara dan menampar iparnya Jangan khawatir lagi kakak Seekor lalat pun tidak akan saya biarkan mengganggu kakak Ucap Jaideb Sitara menangis bahagia memiliki adik seperti Jaideb Kedamaian Jaideb kembali diusik dengan ulah Jitendra yang masih mendekam di penjara Jitendra meminta adiknya, Ajai, untuk melakukan apapun agar dirinya bisa bebas Ajai kemudian menculik Krishna yang merupakan adik Jaideb Jitendra pun bisa keluar penjara dengan jaminan Dia pulang ke rumah dengan sangat bahagia dan siap balas dendam Tapi sekali lagi, sesuatu di luar prediksi terjadi Ternyata Jaideb sengaja membuat Jitendra bisa keluar penjara untuk dibunuh Di rumah Jitendra, orang-orang yang berkerumun adalah anak buah Jaideb Sedangkan anak buah Jitendra sudah dibantai Ajai yang berani menculik Krishna juga telah dibuat menjadi mayat Itu adalah konsekuensi karena berani mengganggu keluarga Jaideb Heeey! Sungguh itu adalah penghinaan terbesar bagi Jitendra yang sudah tidak berdaya Jitendra terpaksa kembali ke tempat asalnya Ancaman Jaideb selalu terngiang di kepala Jitendra merasa telah dihina sehina-hinanya Vizak jadi tenang setelah kepergian Jitendra Namun penculikan yang sempat menimpa Krishna membuat neneknya khawatir Untuk memastikan hal serupa tidak terjadi lagi Krishna harus dikirim belajar ke luar negeri dan menetap di sana Si nenek juga tidak suka kedekatan Radhika dengan Jaideb Radhika akan segera dinikahkan dengan pria lain Radhika menentang keinginan neneknya itu Saya hanya akan menikah dengan kekasih saya, ucap Radhika Radhika pasti akan patuh jika dilarang menikah dengan pria pemalas, sombong, dan tidak baik Tapi bagaimana Radhika akan mendengar nasihat neneknya Jika dilarang menikah dengan pria baik hati Nenek, dia adalah pria yang memberi makan orang-orang miskin Dia menyelesaikan masalah orang-orang Dia selalu berbuat baik Jika saya dilarang menikah dengan pria seperti itu Bagaimana saya akan mendengar nasihat nenek, ujarnya Radhika justru heran dengan sikap neneknya yang sangat membenci Jaideb Padahal Jaideb begitu menyayangi keluarga Jaideb akan bersedih jika keluarganya sedih Jika kita menghadapi masalah, dia akan berdiri seperti tembok pelindung, ucap Radhika Tetap saja si nenek tua itu keras kepala Dia justru meminta Radhika keluar dari rumah Jika tidak, si nenek yang akan pergi dari rumah Mendengar ancaman seperti itu, ayah Radhika langsung mengusir anaknya Radhika tidak perlu lama bersedih Rumah Jaideb ada di dekat rumah keluarga Radhika memberitahu sudah diusir karena menolak menikah dengan pria lain Jaideb memahami maksud Radhika Namun Jaideb menolak menikahi Radhika karena akan menyakiti hati neneknya Belum lagi kehidupan Jaideb yang penuh resiko Jaideb tidak bisa menjamin kebahagiaan Radhika Radhika sudah sangat memahami karakter dan kehidupan Jaideb Dia tetap ingin menjadi istri Jaideb Jika sesuatu terjadi pada nenek, semua keluarga ada untuknya Tapi jika sesuatu terjadi denganmu, siapa yang akan menemani? Saya mencintaimu, saya bersedia berbagi kesedihan dan tanggung jawabmu Ucap Radhika Apabila Jaideb tetap tidak mau menjadikannya istri Setidaknya Radhika diizinkan tinggal di rumah Jaideb seperti orang lain Selama ini banyak orang miskin dan anak yatim yang ditampung Jaideb Radhika rela dianggap seperti mereka Jaideb terharu mendengar cinta tulus Radhika Jaideb memeluk sepupunya itu Karena sejatinya, Jaideb juga mencintai Radhika Mereka pun sepakat untuk menikah meski tanpa restu keluarga Pada hari pernikahan yang sudah ditentukan Radhika sangat bersemangat untuk pergi ke lokasi Dia sudah berdandan cantik layaknya ratu sehari Namun sesuatu yang tidak pernah diprediksi terjadi Jitendra datang menyerang lagi Radhika diculik dan dibawa pergi Jaideb dan anak buahnya menyusur Radhika yang sudah dibawa ke rel kereta api Pertempuran sengit langsung terjadi Jaideb tetap tidak tertandingi Anak buah Jitendra dengan mudah dia bantai Radhika terus memanggil-manggil Jaideb Karena ternyata Radhika sempat ditusuk oleh Jitendra saat diculik Jaideb justru meminta waktu beberapa menit lagi Untuk memusenakan semua musuh terlebih dahulu Tubuh Radhika sudah tidak sanggup bertahan Dia ambruk Saat itulah Jaideb menyadari jika calon istrinya tengah sekarat Jaideb jadi hilang kendali dan mengamuk membunuh semua anak buah Jitendra Kondisi Radhika benar-benar di ujung kematian Radhika harus diselamatkan Langkahnya dihentikan oleh Jitendra Dengan cepat Jaideb menggunakan kapaknya melukai Jitendra Jaideb akan membawa Radhika ke rumah sakit Tapi Radhika tidak mau Dia ingin dibawa pulang ke rumah Jaideb Dan disanalah Radhika mengembuskan nafas terakhir dengan memegang erat tangan Jaideb Jaideb shock menyaksikan Radhika sudah tidak bernyawa Dia tidak mau mendengar keterangan dokter Jaideb seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya Bagaimana mungkin Radhika meninggal secepat ini? Semua keluarga dan masyarakat ikut berduka Bukan hanya karena kehilangan Radhika Tapi mereka juga tidak tega menyaksikan kesedihan Jaideb Sekuatan agak Jaideb menahan air mata Dia meminta semua orang pergi Jaideb bukan tidak mau menerima kenyataan Apalagi Radhika sanggup menghadapi konsekuensi apapun untuk hidup bersamanya Tapi bukan seperti ini juga Jaideb belum sempat membahagiakan Radhika yang sangat mencintainya Sesak dada Jaideb melihat Radhika telah menjadi mayat Tiba-tiba sang nenek datang Untuk pertama kalinya si nenek mau bicara lagi dengan Jaideb Tapi bukannya menguatkan Jaideb Si nenek justru marah-marah Apa kamu senang sekarang? Berapa banyak lagi keluarga yang harus mati karenamu? Radhika rela diusir dari rumah untuk menikah denganmu Tapi kamu malah membuatnya mati Ujar si nenek Jaideb jadi merasa sangat bersalah Dia tidak sanggup mendengar kata-kata neneknya yang begitu menyakitkan Jaideb kemudian menyerahkan mayat Radhika kepada orang tuanya Lalu setelah itu Jaideb memohon maaf dan pamit pergi Dia bertekad meninggalkan semuanya Biarlah dia menghukum diri sendiri dengan menjauhi keluarga dan orang-orangnya Sejak itulah Jaideb menghilang Kembali ke masa saat ini Anak bungsu Jitendra ingin balas dendam Atas kematian dua kakaknya MP Jaya Prakas mengingatkannya Untuk tidak ikut campur Jika ingin tetap hidup Menurut Jaya Prakas Jitendra butuh waktu 5 tahun Sehingga sembuh setelah terkena kapak Jaideb Jitendra masih hidup hingga saat ini Karena Jaideb tidak ingin membuat neneknya semakin sedih Selama 20 tahun terakhir ayahmu dibiarkan hidup oleh Jaideb Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan Jaideb Ucapnya Jitendra menyadari bahaya yang bisa membuatnya terbunuh Sebelum itu terjadi Jaideb harus dibunuh terlebih dahulu Apalagi 4 hari lagi Jitendra bisa menjadi CM Jika posisi CM sudah diraih Maka sangat mudah menghancurkan Jaideb dan keluarganya Untuk itu Jitendra mengundang semua MLA ke Vizad Setiap MLA akan disuap dengan mobil agar mau mendukungnya Sementara Jaideb baru selesai menjenguk Krishna yang dirawat di rumah sakit Jaideb langsung menghindar melihat keluarganya ada di sana Kali ini neneknya yang datang mendekat Jaideb langsung meminta maaf karena kembali muncul Jaideb berjanji akan menghilang lagi setelah menyelesaikan pekerjaannya yang belum tuntas Sikap si nenek tua sudah berubah Dia tidak lagi membenci Jaideb Si nenek mendukung jalan hidup Jaideb untuk membela masyarakat Giliran si nenek yang minta maaf Tapi entah mengapa Mimin masih kesal melihat tampang si nenek tua itu Wajahnya menjengkelkan Setelah mendapat dukungan keluarga Jaideb bisa fokus menghadapi Jitendra Gerakan Jitendra yang mengumpulkan para MLA disabotase Jaideb sangat mengenal watak wakil rakyat Sebagian besar dari mereka hanya memperkaya diri sendiri Jaideb menampar para wakil rakyat yang mau melakukan apa saja demi uang Saya tidak ingin orang jahat seperti Jaideb menduduki kursi CM Tegasnya Jitendra mengetahui Jaideb telah menguasai para MLA Jitendra datang bersama anak buahnya menyerang lokasi pertemuan Tentu saja Jaideb tidak tinggal diam Kali ini Jaideb harus benar-benar memastikan Jitendra mati Dan itulah yang dia lakukan Tangan Jaideb yang lebih kuat dari besi Membuatnya tidak kesulitan menghabisi lawan Jaideb membunuh Jitendra dan semua anak buahnya Jaideb tidak hanya menuntaskan dendam pribadi Tapi juga menyelamatkan masyarakat dari orang jahat seperti Jitendra Jaideb berjanji tidak akan meninggalkan masyarakat lagi Film selesai, bye bye